5 Anak Didik Valentino Rossi Yang Bisa Teruskan Prestasi Sang Mentor Nomor 1 Calon Juara Dunia MotoGP 2022 Ada 5 Anak Didik Valentino Rossi Yang Bisa Teruskan Prestasi Sang Mentor Akan Kita Ulas Dalam Video Ini Seperti Diketahui, Valentino Rossi Sudah Pensiun Usai MotoGP 2021 Silam Namun Nama Sang Legenda Akan Tetap Harum Di Kancah MotoGP Meski Sudah Pensiun, Valentino Rossi Tampaknya Bisa Menurunkan Catatan Prestasinya Kepada Anak Didiknya Saat Ini Lantas, Siapa Saja Anak Didik Valentino Rossi Yang Berpotensi Meneruskan Prestasinya Berikut 5 Anak Didik Valentino Rossi Yang Bisa Teruskan Prestasi Sang Mentor 5 Andrea Mikno Di Urutan Kelima, Ada Nama Andrea Mikno Pembalap Satu Ini Mengawali Karir Lebih Cukup Lama Pembalap 26 Tahun Itu Sudah Mentas Di Motodri Sejak 2013 Silam Ia Memulai Debutnya Bersama Tim GMT Racing Pada 2015 Ia Hijrah Ke Tim Sky VR46 Namun, Saat Ini Ia Diketahui Sudah Bergabung Dengan Rifacold Sniper Dan Tengah Bermain Di Moto3 2022 4 Celestino Vietti Kemudian, Ada Celestino Vietti, Salah Satu Anak Didik Valentino Rossi Yang Masih Cukup Belia Saat Ini Ia Diketahui Masih Berusia 20 Tahun Uniknya, Debutnya Di Moto3 Berawal Dari Ketidah Sengajaan Dimana Ketika Itu, Ia Mentas Sebagai Pengganti Dari Nicolo Bulega Celestino Vietti Bisa Membuktikan Kualitasnya Di Moto3GP Australia Ketika Itu Tak Lama, Ia Pun Dipercaya Mentas Di Level Moto2 Sejak 2021 Silam Bersama Sky VR46 Namun, Tahun Ini Ia Sudah Berganti Bendera Dengan Membelam Muni VR46 Di Moto2 2022 3. Luca Marini Selanjutnya Ada Luca Marini, Yang Saat Ini Tengah Mentas Di Balapan Motor Level Tertinggi Yaitu MotoGP Valentino Rossi Punya Andil Besar Lewat Murid-Murid Binaannya Di Akademi Balap VR46 Bukan Hanya Sebagai Anak Didik Saja, Luca Marini Pun Cukup Beruntung Lantaran Memiliki Ikatan Darah Dengan Valentino Rossi Ia Diketahui Merupakan Adik Tiri Dari The Doctor, Julukan Valentino Rossi Saat Ini Luca Marini Tengah Berjuang Bersama Muni VR46 Ia Pun Menempati Urutan Kedua Belas Di Klasemen MotoGP 2022 Dengan Perolehan 82 Poin 2. Franco Morbidelli Di Posisi Kedua, Ada Salah Satu Pembalap MotoGP Lainnya Yaitu Franco Morbidelli Jebolan Akademi Valentino Rossi Ini Sekarang Bermain Untuk Tim Yamaha Monster Energy Sayangnya, Franco Morbidelli Belum Tampil Cukup Prima Di MotoGP 2022 Ia Masih Berkutan Di Urutan Ke 19 Klasemen MotoGP 2022 Namun, Kiprahnya Sangat Dinanti Pada MotoGP 2023 Agar Bisa Bersanding Dengan Pembalap Yamaha Monster Energy Lainnya Yaitu Fabio Quartararo 1. Francesco Bagnaya Bicara Anak Didik Valentino Rossi, Tak Lengkap Jika Tidak Memasukkan Nama Francesco Bagnaya Pembalap Ducati Lenovo 1 Ini Jadi Anak Buah Valentino Rossi Yang Cukup Moncer Ketimbang Empat Nama Sebelumnya Bagaimana Tidak, Di MotoGP 2022 Ia Menjadi Calon Kuat Juara Dunia MotoGP Dirinya Pun Bersaing Dengan Fabio Quartararo Untuk Mengamankan Mahkota MotoGP 2022 Saat Ini Ia Berada Di Posisi Kedua Klasemen MotoGP 2022 Dengan Perolehan 181 Poin Ia Hanya Terpaut 30 Angka Dari Fabio Quartararo Yang Ada Di Puncak Klasemen MotoGP 2022 Saat Ini Pembalap Asal Italia Ini Juga Telah Membuktikan Kualitasnya Sempat Melempem Di Awal Musim Pekot Julukan Francesco Bagnaya Mampu Menyabat Empat Kemenangan Beruntun Di MotoGP 2022 Adapun Empat Kemenangan Itu Ia Raid Mulai Dari Seri Belanda, Inggris, Austria, Dan San Marino Tren Positif Itu Pun Bisa Berlanjut Jika Ia Bisa Menang Di MotoGP Aragon 2022 Pada Tanggal 18 September 2022 Mendatang Tren Positif Itu Ia Raid Mulai Dari Seri Belanda, Inggris, Austria, Dan San Marino